Intro Sebagai bentuk kepedulian serta keprihatinan terhadap dampak pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah Perabu pagi 6 Mei 2020, Ketua Tim Penggerak PKKK Bupaten Batanghari Yuninta Asmara Persama jajaran melakukan kegiatan bakti sosial dengan menyeluruhkan bantuan berupa paket sembangku untuk masyarakat Batanghari Dalam kegiatan ini ada sekitar 450 paket sembangku yang diseluruhkan oleh Yuninta Asmara beserta jajaran Penyaluran bantuan ratusan paket sembangku yang berpusat di halaman gedung Wisma PKK tersebut dibagikan kepada warga yang tersebar di lima kelurahan di Kecamatan Muara Bulian Di antaranya Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian, Seri Dadi, Pasar Baru, dan Kelurahan Teratai Kegiatan bakti sosial ini juga turun dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Luarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tesar Arlin beserta jajaran Ketua Tim Pegerak PKK Yuninta Asmara mengatakan Ratusan paket sembangku ini hanya diseluruhkan kepada warga tergolong kurang mampu terutama yang terdampak akibat pandemi COVID-19 Hal ini dilakukan dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurutnya Wabah virus corona cukup berdampak terhadap perekonomian masyarakat Tak hanya memberikan bantuan ratusan paket sembangku Dalam mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penularan wabah virus corona Tim Pegerak PKK daerah setempat dan seluruh jajaran tim Pegerak PKK di delapan kecamatan Beberapa hari lalu juga telah memberikan sebanyak 25 ribu lembar masker kain secara gratis Baik kepada pedagang kalangan maupun pengunjung pasar tradisional Samping itu masker juga diberikan kepada para pengendara atau warga yang sedang beraktivitas di luar rumah Yuninta Asmara berharap dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi dan mendukung upaya pemerintah Dalam melakukan pencegahan serta memutus mata rantai penularan COVID-19 khususnya di daerah Batanghari Kami tim Pegerak PKK peduli COVID-19 sudah mengadakan kegiatan baru saja Yaitu ada dua kegiatan Yang pertama adalah memberikan masker kepada masyarakat Kabupaten Batanghari Dengan bekerjasama dengan tim Pegerak PKK kecamatan yaitu pemberian masker gratis yang sudah dilaksanakan Dan pada hari ini kami memberikan bantuan yaitu yang terdampak COVID-19 juga Dari ibu-ibu peduli PKK COVID-19 Sebanyak 450 sembako yang terdiri dari beras 5 kg Kemudian ada sarden, mie, dan minyak sayur Nah ini akan kami berikan yang membutuhkan yang terkena terdampak COVID-19 Dan kemudian saya sampaikan kepada masyarakat juga Semoga kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 ini selesai Sehingga kita semua masyarakat Kabupaten Batanghari bisa beraktivitas kembali seperti semua Sementara salah seorang warga Kelurahan Morabulian, Hambali Selaku penerima manfaat bantuan sembako mengucapkan terima kasih Kepada pihak tim pengerak PKK Batanghari yang telah peduli dengan warga terdampak akibat COVID-19 Ia mengaku cukup terbantu dengan adanya bantuan tersebut Kami masyarakat Kelurahan Morabulian banyak mengujukan ribu terima kasih Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan suatu santunan Yaitu dari PKK peduli COVID-19 Kabupaten Batanghari Dengan ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT Pirdana Trio, Jambi TV